Disini trading, disini trading, pas nyampe sini trading lagi Yang membedakan targetnya pasti Saat disini, kita praktekin yang disini ya Siapa yang disini dateng dari kota yang paling jauh? Dari Surabaya Dari Malang Medan Tapanuli Seoul Tolo Seoul Dari Seoul, Korea Jauh beneran tepuk tangan dulu Langsung saja saya panggirkan Bapak Tito Hayunanda E.K. John Paul 77 Halo Jogja Jadi mana kepala cabang Jogja nih? Karena tahun lalu katanya, oh Q&A Jogja paling kecil Berarti saya ngomong duluan, pokoknya hutang saya sama Jogja lunas langsung Pola-pola apa yang ada di market? Mungkin udah pernah belajar di Google, pernah belajar dari seminar-seminar, pernah belajar bahkan sampai ke oknum-oknum Pola apa aja sih? Saya pengen tau siapa aja yang udah tau pola-pola yang ada di market? Banyak, hampir semua chart pattern tau Hampir semua chart pattern Lalu hasil akhirnya profit atau loss? Sejauh ini masih profit Masih profit Lalu kalau udah profit ngapain masih kesini ya? Sudah mendingan berarti? Bukan mendingan lagi, sudah hasilannya ya merasakan lah Sudah merasakan? Sama berarti pertanyaan saya, ngapain lagi belajar ya? Mau foto dengan Mau foto? Tito Eh Pak, foto habis itu pulang ya Banyak orang trading tau pola Saya yakin disini semua banyak yang tau berbagai macam pola Udah kenyang belajar dari Google, belajar dari seminar-seminar dan lain-lain Tapi ujungnya juga tetep saat trading gak pede Atau bahkan saat dipake kok hasilnya begini? Dan kalau dibilang kayak gitu, satu-satunya kelebihan forex dibanding market saham, dibanding market crypto Apa sih sebenernya? Kita dua arah kan? Kenapa gak dimanfaatkan dua arahnya? Dengan kita terbiasa memanfaatkan dua arah ini Polanya gagal pun, kita tetep bisa memanfaatkan Yang jelas pasti happy banget Jadi banyak sharing-sharing dan belajar dari pengalaman mereka juga Sujur aja sebenernya kan aku gak langsung yang terjun trading ya Jadi baru belajar untuk menganalisa Jadi lebih paham dan lebih pede lagi untuk bisa ngerti Kapan aku harus pasang entry atau exitnya kayak gitu Kita masuk ke pola Tapi ini orang semua suka, semua orang suka Dan kebanyakan orang profit pada momen ini Kok bisa? Di time frame berapa ya Pak? Sabar Bapak kayaknya punya posisi ya? Ada gak yang terlintas di pikirannya? Minimal berapa candlestick? Nah minimal tiga candlestick Coba kalau tiga seperti apa Pak? Ini gambar candlestick tuh Ini trader pro, gambarnya bar chart Gak ada yang pernah pakai kan? Bar chart Jujur ya kalau kita bicara jujur Tf itu memang itu ngajarinya bener-bener dengan hati loh saya bilang Tf bener-bener asli Yang paling berani Tf Memberikan edukasinya free Kasih makan Yang pasti saya sudah bisa ngatasiin rasa ketakutannya Lebih tenang mainnya, lebih kalem Jadi gak akan racak rusuk, racak rusuk gitu loh Jadi lebih oke lah gitu Jadi gold udah GU udah Sekarang kita ke GJ Mau pola apa lagi? Ada yang punya Pola favorit Engulfing Engulfing? Engulfing saya yakin kurang lebih sama Apa? Apa? Apa kankul Kepala cangkul pola apa ya? Setahu saya gini ya Pak Gini Pak Nanti kita tariknya Fibonacci Oke Tarik Fibonacci begini Terus diapain Fibonacinya? Itu biasanya Kita nyari Fibonacci di golden rasionya Oke Iya enggak Maksudnya coba praktekin Tolong Saya beneran gak tau loh ini Ini jadi Kita tarik dari swing low ke swing high gitu Pak Oke Nah nanti kita cari koreksinya itu sampai Di Fibo Antara 50 618 Atau 38,2 Oke Fibonacci retracement berarti ya? Iya betul Oke Lalu Entry exitnya? Langsung entry aja Pak Itu bahaya yang satu itu ya Karena kalau tradingnya hanya menggunakan kepala cangkul Harusnya kan tradingnya jarang-jarang Bener dong? Betul Pak Kok ngasih signalnya setiap hari? Wah Kebanyakan nyangkul gitu loh jadinya Buang semuanya Kenali cuma satu pola Kita sama dengan mentradingkan semua pola yang ada di google Hampir semua pola yang ada di google Dengan sendirinya kita tradingkan Bener gak? Itu yang bisa saya share Polanya saya kasih tau Teman-teman juga sama-sama kita buktikan sendiri Kita bisa lihat sendiri semua Itu satu pola termudah Yang paling bisa kita manfaatkan dan Semuanya bisa pakai Karena terjadi semua pair Teman-teman Jogja ini kalau kita bilang Jogja doang kayaknya gak juga ya Karena yang datang juga dari luar kota, luar pulau Ini udah di luar bayangan yang kita set Sebenernya juga dari jumlah pendaftaran kita udah bisa lihat Yang awalnya kita berpikir pendaftaran itu ya under 500 ternyata udah lebih dari itu jauh bahkan Tapi overall selama perjalanan acara yang tadi lancar Ini terbayarkan lunas Habis ini saya undang teman-teman semua yang memang kelebihan waktu Mau ikut makan bareng Kita bikin acara makan-makan di kantor TF Traders Family Traders Family Tampung tangan untuk Yogyakarta Terima kasih telah menonton